Bukati saya yang sedalam-dalamnya, kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini, mewakili 01. Saya tidak berdiri di sini, mewakili 02. Saya tidak berdiri di sini, mewakili 03. Tapi, sudah dapat cipuan dari istri dan anak saya, saya ikut mewakili keluarga istri dan anak saya. Kenapa? Kenapa, ibu bapak, teman-teman? Karena saya dan kita semua bisa berdiri di sini hari ini. Karena almarhum ayah saya, almarhum aman saya, almarhum bapak, bapaknya bapak, bapaknya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu. Orang tua kita semua berdiri di tempat yang sama, pada saat yang sama, 79 tahun yang lalu. Dan di momen-momen kritis, di mana ribuli kita dipertaruhkan. Jadi, ibu bapak, ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, negara kita di sebuah persimpangan, dan kita saat ini lagi menentukan masa depan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut. Tidak terlupakan juga, alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita, sedang kita tepukan saat ini. Ibu bapak, saya tidak mau berurasi panjang lebar, saya hanya mau menyampaikan terima kasih. Kita tidak punya obsesi yang romans atau idealisme yang berlebihan, termasuk mengenai demokrasi. Tapi, percaya saya, percaya saya lah, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah subhanahu wa ta'ala, pelan-pelan akan percaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang. Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib. Kalangan yang menegakkan konstitusi. Terima kasih setelah lagi, setelah-setelahnya. Ibu bapak, semoga Tuhan Allah memberikati Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya untuk Bapak Tom Lembong? Saya bersyukur. Ya, sahabat, jangan beranjak ini sebelum perjuangan ini selesai. Terima kasih.